Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Digi Purnama Channel pada video kali ini saya akan meng unboxing sebuah set top box DVB T2 ya, atau sebuah decoder penangkap siaran TV digital yang saya dapati dari marketplace yang ada dengan harga yang paling murah kisarannya di 160 ribuan ya, seperti apa STB yang dimaksud ini kita akan bongkar di video ini, namun jangan lupa untuk di subscribe dan di like agar channel ini menjadi semakin berkembang terus dengan saya Digi Purnama Channel Baiklah, langsung kita bongkar STB DVB T2 ini ya packingnya cukup rapi saya menggunakan jasa JNT cuma ini dari Dumai meskipun harga dasarnya sekitar 160 ribuan kena ongkos kirim yang lumayan sekitar 28 ribu padahal reguler jadi silahkan anda hitung-hitung agar dapat yang termurah dengan fasilitas gratis ongkos kirim misalkan kita bongkar aduh terlihat duduk hati-hati ya dia napis plastik kresek ini sudah kelihatan ya kita buka lapisan kedua ini dia STB nya itu ya gak ada mereknya sebenarnya ya T2 itu teres teres trial tipe media pengantarnya jadi kalau TV digital itu T2 kodenya DVB T2 ya ini generasi kedua ini bahasa Rusia ya mungkin buat pasar Rusia biasanya sih produknya produk Cina ya di belakang juga keterangannya bagian atasnya bahasa Rusia dia bawahnya sih bahasa Inggris ya support reception of DVB T2 and DVB T versi T yang versi satunya ya H262 H H264 H265 broadcast signal ya full HD 1080p free to air TV program ya ini keterangannya disini ada fitur IPTV DVB T2 ya H265 terus PVR USB versi 2 jadi bisa PVR itu untuk merekam ya ini juga yang paling besar tulisannya terus kita lihat dapat apa saja di dalamnya yang pertama remote ya aduh ringan sekali karena belum ada baterainya ya ini remote nya terus kabel RCA ya merah kuning putih terus user manual ya hanya selembar ini mah selembar dicatat bolak-balik sangat minimalis kosong dan DVB-nya itu sendiri ya STB DVB-nya itu sendiri ini dia bentuknya kecil ringkas apa ya bagian depan kita buka dulu plastiknya ini tampilan display-nya disini tertulis YouTube Wi-Fi ya cuma kalau Wi-Fi mungkin harus butuh dongle ya terus disini ada tombol power tombol ok menu tombol channel negative positive ya USB tadi ya versi 2 bagian depannya kanan-kiri semua ventilasi saja atas juga belakangnya disini ada HDMI port ada RF-in ini yang dari antene tapi tidak ada RF-out ya jadi TV-nya langsung apa namanya antenenya langsung digunakan oleh STB box ini jadi tidak bisa di-share lagi ke televisi ya kita butuh semacam terminal tersendiri terus tadi ini ya HDMI port terus RCA port ya seperti itu saja penampakan dari STB box ini nanti kita lihat menu yang ada seperti apa di video berikut ini baiklah saya telah menghubungkan STB box DVB T2 ini dengan jaringan listrik PLN ya karena tidak perlu adapter tinggal tancap saja terus saya juga telah hubungkan dengan dongle wifi dari TP-Link ya karena nanti kita akan mencobakan fitur-fitur IPTV dan Youtube ya yang tertulis di STB box nya jadi ada fitur Youtube dan IPTV seperti apa kita coba nyalakan menggunakan remote kita akan melihat tampilan awal dari STB box ini cukup responsif ya saya on kan langsung ngelot ya nah ini adalah instalasi awal kita diminta untuk memilih bahasa ya disini Indonesia oh ada Indonesia ya di bawah Vietnam ini Indonesia kita pilih langsung melakukan searching channel TV digital karena saya tidak menggunakan antenne akan kita skip saja ya jadi pada video ini kita hanya melihat fitur-fitur yang ada pada STB ini jadikan akan saya exit oke ini adalah tampilan menu terlihat yang paling pertama adalah daftar saluran ya disini kita lihat ada daftar channel daftar siaran radio kunci parental play mode ya hapus semua ya kita exit yang kedua adalah pencarian channel ini ini adalah fitur yang di awal tadi ya setelah kita menentukan bahasa yang ingin digunakan maka fitur selanjutnya otomatis karena baru dihidupkan akan ke pencarian channel ya terus fitur ketiga adalah pengaturan bahasa ya disini ada pilihan bahasa audio pertama dan audio kedua selanjutnya pengaturan audio video ya untuk sistem tv nya resolusi video mode aspek efek video audio description audio description volume ya selanjutnya pengaturan waktu ya disini menggunakan internet ya disini sudah otomatis utc plus 8 kuala lumpur singapur hongkong port beijing manila shanghai taipei ya kalau kita geser geser ini berubah ya ini sudah default tanggalnya masih tanggal lama ya coba kita on kan aktif summer time nya terus kita exit lagi kita geser ini pengaturan sistem ya ini kita bisa melihat informasi modelnya ya hardware versionnya software versionnya 2020 desember lumayan masih baru terus pengaturan osd upgrade kalau kita mau membuat upgrade firmware ya menggunakan usb disini juga ada ya terus backup konfigurasinya juga kita bisa melalui usb terus media center ini untuk membaca file-file musik gambar film atau merekam di dalam flash disk yang kita hubungkan ke port usb selanjutnya ini pengaturan jaringan ya wifi ini saya sudah setting langsung ke detect usb rumah saya nah untuk youtubenya kita lihat langsung aktif ya ketika wifi nya terhubung jadi kita tidak perlu melakukan setting lagi ya seperti di concept disini sudah sudah otomatis loading youtubenya paling banyak jadi ada fitur untuk yang sedang trading mungkinnya di youtube terus ini juga ada berdasarkan kategori film animasi ya terus bisa ada fitur untuk mencarinya juga nah ini berdasarkan negara ya ini yang suka problem kalau bukan kita memilih negara tempat kita beradanya Indonesia misalkan sedangkan nanti ada video yang tidak bisa ditampilkan ya nah ini itu pengaturan resolusi kita coba random aja ya kita buka apakah bisa tampil yang paling pertama wah bisa ya oke biar tidak kena copyright jangan lama-lama ya disini coba kita asal aja ke bawah klik ini tunggu beberapa saat lagi loading ini juga tergantung dengan kecepatan internet yang kita miliki ya lama ya tas exit aja jadi intinya fitur youtube nya ini berjalan ya kita keluar kita coba IPTV nah untuk IPTV ini kita butuh melakukan load data jadi ada data yang harus kita masukkan ke USB flash disk jadi butuh semacam XML filenya untuk menentukan alamat dari IPTV yang akan kita gunakan terus ini ada megogo ini kayak semacam aplikasi ini ya film film-film gratis ya yang bisa kita play di STB box ini kita coba popular kita coba lihat untuk loading nah sudah tampil seperti ini oh ini juga menjadi kelebihan dari STB ini adanya fitur megogo ini gak tau ini ada tag nya gak ya kalau kita lihat disini ada pilihan bahasa kita lihat Inggris Indonesia ada gak oh gak ada ya kita pilih disini tercantangnya Inggris new new release new release coba kita lihat ada apa saja the queen ini gak bisa lihat berdasarkan tahunnya banyak film-film yang bisa dilihat disini kita coba random sample lagi apakah bisa di play bisa ternyata ya ini saya coba nge-play loading dulu beberapa saat itu ya megogo jadi beberapa filmnya bisa kita play di STB ini oke jadi itu saja kira-kira fitur-fitur yang ada dari STB DVB T2 ini yang gak ada mereknya cukup murah meskipun kalau lihat di build quality-nya ringkih sekali bahannya bahan plastiknya yang digunakan cuma fiturnya lumayan cukup komplit tidak tidak perlu harus kita lakukan setting untuk fitur youtube-nya ya dan ada tambahan fitur megogo kecuali IPTV-nya perlu kita lakukan setting untuk dapat mengaktifkannya dan untuk dongle wifi-nya juga kita bisa menggunakan TP-Link ya seperti juga konsat yang kedetect langsung oleh STB ini loading-nya juga lumayan cukup cepat ya nah untuk sensitif kesensitifannya dalam menangkap siaran digital belum bisa saya cobakan karena saya tidak ada antena luar ya dan posisi saya juga jauh dari BTS IPV digital ada sekitar 8 kiloan jadi saya butuh antena luar ya untuk melakukan searching IPV digital jadi kira-kira itu review singkat mengenai DVB T2 yang harganya cukup murah ya entah ini bikinan Rusia karena tidak ada keterangannya di dalam kotaknya negara pembuatnya ya tidak ditulis Cina tidak ditulis Rusia semua beberapa bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Rusia kalau emang ini produk Rusia ya lumayan juga bukan buatan Cina itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda yang ingin mencari produk sejenis terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video saya yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati